Welcome to Eriskanu Channel Channelnya orang yang iseng nyobain resep Dan di video pertama ini mau nyobain resep Puding Coklat Isi Dan juga Puding Cappuccino Coklat Sekarang tuh banyak kan ya orang kreatif-kreatif banget Puding udah banyak model-modelnya deh Makanya jadi pengen coba Kalau temen-temen suka sama video ini Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya Mari kita let's go Ini bahan yang kita butuhkan untuk Puding Coklat Ada kental manis coklat, susu full cream, coklat lubuk, gula, vanili, dan agar-agar plain Detail bahan-bahannya juga bisa di cek di description box Kok eh iya, aku lupaan satu coklat batang yang udah diiris Aku pengen bikin ini nyoklat banget pudingnya Yang pertama kita tuang agar-agar plain 2 saset 2 sendok makan coklat lubuk 5 sendok makan gula pasir Kemudian kita aduk-aduk dulu Jangan dinyalain kompornya Lalu tuang susu full cream Disini aku pake 1,5 liter Aduk-aduk dulu lagi sebelum dinyalain Ini tujuannya supaya rata dan gak menggumpal Nah kalo udah tinggal dinyalain kompornya Tapi pastiin jangan gede-gede Kompornya sedang kekecil aja Setelah diaduk 1-2 menit Masukkan setengah sendok makan vanila 4 sendok makan kental manis coklat Dan juga masukkan coklat batang yang udah diiris-iris Aku baru masukin supaya menghindari coklatnya itu gak gosong di bagian bawahnya Aduk-aduk lagi sampai rata Kalo udah kayak gini nih Udah bisa dimatiin Aromanya udah keluar banget Aroma coklat, susu vanilanya Mantap lah Siapkan wadah cetakan puding Pudingnya aku saring dulu Supaya menghindari masih adanya coklat yang menggumpal Kemudian tuang ke cetakan dua-duanya Tapi setengah aja ya Happy banget sama warna coklatnya Karena ini coklat banget lah yang sesuai aku mau Sembar itu kita masukkan selai ke dalam plastik Kayak gini Selainya bebas ya Bisa diganti sesuai selera Balik lagi ke puding Kalo udah setengah nge-set kayak gini Tusuk-tusuk pake garpu Supaya lapisan atasnya nanti nempel Bikin lingkaran selai karena ini akan jadi isian pudingnya Nah kalo sisa pudingnya udah rada padat kayak gini Kita bisa panasin lagi sebentar Saring lagi dan tuang ke puding yang udah ada selainya Ups selainya ngegeser dong Emang anaknya rada males Pengennya cepet aja Jadi akhirnya Ini aku pake sendok aja nuangnya ya Pelan-pelan supaya rapi di dalamnya Lanjut ke puding kedua Cappuccino coklat ada Cappuccino sasset Agar plain Susu Vanila Dan gula Mirip kayak di awal Bede takaran Masukkan 1 sasset agar plain Cappuccino sasset Sama cokok granulnya Gula pasir 3 sendok makan aja Susu full cream Ini aku pake takaran 650 ml Dan juga 1 sendok makan Vanila Sendoknya diudok-udok Biar vanilanya gak ada yang tertinggal Aduk-aduk dulu Dan pastiin Supaya gak ada yang bergumpal Nyalakan kompornya Dalam api sedang Aduk-aduk rata Sampai bleb-bleb-bleb gitu Apa sih namanya? Berbuih ya Nah ya Ini nih Sampai kayak gini maksudnya ya Sementara itu Keluarkan puding coklat Yang udah ngeset Bisa dibantu dengan pisau Cungkil-cungkil Secara hati-hati Untuk keluarin pudingnya Ini dia hasil jadi puding coklatnya Emang pendek Karena aku bikin pudingnya Gak tinggi-tinggi banget kok Lanjut Kita tuang Cappuccino pudingnya Di wadah yang baru Setengah aja ya Lalu masukkan puding coklat yang tadi Secara hati-hati banget Di cappuccino puding Lalu tiba lagi Dengan cappuccino pudingnya Setelah ini Didinginkan Satu elemen terakhir Gak kalah penting Bikin vlah Gampang banget Cuma tiga bahan Masukkan susu syair full cream 350 ml Gula 2 sendok makan Lalu yang terakhir Tepung maizena 1 sendok makan Mumbul Karena aku lebih suka Tekstur yang rada kental Dibanding yang encer ya Ini opsional Ditambahin garam sedikit aja Nyalain kompor Aduk-aduk Tunggu sampai Bleb-bleb-bleb lagi Kayak gini Jangan terlalu lama Langsung angkat aja Biar dia gak semakin kental banget Tenang aja Meskipun ini keliatannya encer Tapi lama-kelamaan Dia akan mengental Dan sudah jadi Aku buat Vlahnya khusus untuk Puding cappuccino nya aja Kalau yang untuk coklatnya Karena aku udah isi selai Jadi gak perlu pake Vlahnya pun It's okay Gampang banget kan caranya Kalian bisa recreate sendiri Hasil jadinya tuh Dua puding Tapi maaf banget Cappuccino pudingnya Udah keburu dikasih orang Jadi gak bisa aku tampilin Taraaa Cantik banget kan Puding coklatnya Warnanya tuh nyoklat banget Sesuai yang aku mau Ini puding cappuccino Yang masih dalam cetakannya Bisa diliat sedikit Itu ada puding coklat Dilingkarannya Karena gak sabaran Ini aku habis keluarin Dari kulkas banget Langsung dipotong Jadi bagian selainya itu Masih keras ya Kalau ditunggu sebentar Mungkin mantep banget tampilannya Ini kalau misalkan Dikasih flap Lihat Tekstur flapnya Itu kental Tapi gak kental banget Cair juga gak cair banget Perfect deh Rasa flapnya pun Aku buat gak terlalu manis Karena aku tau Dari puding coklatnya sendiri pun Itu udah manis Jadi aku lebih pengen Rasa flapnya tuh Lebih creamy Gimana? Cocok kan? Kalau lagi ada cara Kumpul keluarga Atau iseng buat puding di rumah? Terima kasih Untuk yang sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like dan komen Tunggu video selanjutnya ya Tunggu video selanjutnya ya